Wa na'udhu billahi min syurur yang fusna wa min sayyati amalina ma'illahu falamudinla lah wa ma'idil falaha adialah ashiru an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashiru anna muhammalan abduhu wa rasuluh amma ba'ad ikhwanifiddin rahiman wa rahimahumullah alhamdulillah kita melambitkan pembahasan dengan kitab pada bab bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin serta orang-orang yang fakir yang diacuhkan atau diabaikan setelah kita bahas ayat yang dibawakan oleh syekh atau imam al-Nawawi dalam bab ini itu surah al-kahfi ayat ke-28 serta hadith harithah ibni wahbin r.a ketika nabi menyebutkan tentang ciri-ciri serta sifat dari penghuni surga demikian pula sifat dari penghuni neraka dan tentunya dari dua keterangan yang disebutkan imam al-Nawawi sah kita dapatkan keterangan yang menunjukkan tentang keutamaan kaum muslimin yang lemah dan bahwa apa yang tampak dari penampilan seseorang tidaklah boleh menipu kita karena sesungguhnya disebutkan dalam penghuni neraka sifat mereka adalah kutullin jawabin mustakbir ya bahwa mereka adalah orang-orang yang ketus dan keras hati kemudian bahwa atau ya bahwa mereka adalah orang-orang yang bakil fikir lagi berhasrat akan mengumpulkan semua harta al-jamu' wal-manu' atau bahwa dia adalah orang yang yang besar lagi muhtal yang melenggak-lenggok ketika berjalan dengan sombongnya atau bahwa dia adalah orang yang pendek namun perutnya besar menunjukkan bentuk kecukupan dan kehidupannya yang penuh dengan kenikmatan yang mengantarnya kepada sifat sombong na'udhu billahi min darik kita masuk sekarang pada hadis yang kedua yang dibakar di bawah hadis abisahl abil abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi r.a yang juga menunjukkan makna tentang keutamaan orang-orang yang lemah lewatlah seseorang kata sahal lewatlah seorang laki-laki di hadapan nabi s.a.w maka berkata beliau berkata nabi kepada seorang laki-laki yang lain yang bersama beliau jalisin sedang duduk bersama beliau jadi bahwa ketika ada seorang yang lewat maka nabi kemudian bertanya pada sahabat yang berada di dekatnya apa pendapat mu tentang orang ini maka berkata sahabat yang duduk di samping nabi ia berkata rojulun rojulun min asyarat innaf dia adalah orang dari golongan yang berkedudukan orang-orang yang mulia asyarat ya hadha maka orang itu berkata hadha wallahi hariyun in khatada orang ini demi Allah dan khasam ini adalah sumpah atas nama Allah yang tidak diminta tanpa diminta ya tujuannya adalah untuk menegaskan akan kebenaran apa yang disangkanya bahawa wallahi demi Allah hariyun orang ini layak idha khatada in khatada ayyunkaha jika dia mengkhitbah seorang wanita pasti diterima ya wa in syafa'a ayyushafa'a jika ia membantu untuk memberikan syafa'at syafa'at artinya bahawa jika ia memberikan rekomendasi ya membantu seseorang untuk terpenuhinya hajat orang tersebut melalui dia ayyushafa'a akan dikabulkan apa yang diberikan dari rekomendasi tersebut apa maksudnya ya ya maka rasulullah pun biar kemudian lewatlah seorang laki-laki yang lain maka ayyipun bersabda dan berkata kepada sahabat yang berdekatnya apa pendapatmu tentang orang ini maka berkata orang yang disamping nabi tadi ya rasulullah wahai nabi ini adalah orang dari golongan fakir dari kaum muslimin hadha orang ini hariyun in khataba an la yunkaha jika ia mengkhidbah melamar seorang wanita tidak akan dipikahkan wa in syafa'a an la yushafa'a an la yushafa'a yushafa'a jika ia pun memberikan rekomendasi tidak akan diterima rekomendasinya wa in qala la yusma' liqaulihi jika ia berkata tidak akan dibengarkan perkataannya menunjukkan bahwa dia di diabaikan ya tidak dianggap oleh manusia faqala rasulullah sallallahu sallallahu maka nabi kemudian berkata hadha orang ini orang yang mana maksudnya orang yang kedua orang fakir dari gulungan kaum muslimin tadi hadha khairun min hadha khairun min mil'il ardi mislihada orang ini lebih baik min mil'il ardi mislihada dari sepenuh bumi orang yang seperti tadi orang fakir yang disebutkan dari gulungan kaum muslimin yang jika dia melamar pasti ditolak yang jika dia memberikan rekomendasi juga akan ditolak jika dia berkata tidak akan didengarkan orang ini jauh lebih baik bukan dua kali tiga kali bukan sepuluh kali atau seratus kali bahkan dikatakan min mil'il ardi dia lebih baik dari sepenuh bumi min mislihada min mil'il ardi mislihada dari orang yang seperti yang tadi subhanallah hadisnya tegas menunjukkan kepada kita keutamaan orang-orang yang miskin dari golongan kaum muslimin ya dan bahwasannya meskipun mereka diabaikan meskipun mereka dianggap remeh maka sesungguhnya mereka lebih baik daripada orang-orang kaya namun sombong ya dan bahwasannya apa yang menjadi penilaian manusia itu bukanlah mesti sama dengan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disangka oleh manusia belum tentu sesuai dengan kenyataan ya kan ya maka saya kira jelas keterangan dari hadis ini saya kira tidak ada kosa kata yang sulit dalam hadis ini kita langsung saja kepada faidah-faidah yang ada dalam hadis hukum yang bisa dipetik dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Salim ad-Hilali dalam kitabnya bahayatun nabirin sahadiyah disfadi'in beliau menyebutkan berapa faidah yang pertama ashabu rasulillahi sallallahu alaihi sallam kanu mulazimina lahu para sahabat nabi para sahabat nabi senantiasa bersama beliau kanu mulazimina lahu senantiasa bersama rasulullah la yufarikunahu hatta la yafutuhu minal khairi lalzi indah mereka tidak pernah berpisah dari beliau mereka tidak pernah berpisah dari beliau agar tidak luput dari mereka agar tidak luput dari mereka kebaikan yang ada di sisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jadi kita dapatkan bahwa para sahabat nabi senantiasa mulazamah senantiasa mendampingi nabi dan mereka tidak berpisah dari nabi kenapa? karena mereka berhasrat untuk mengambil faidah mendulang hikmah dari ucapan nabi sallallahu alaihi sallam ya kita lihat bagaimana nabi menyebutkan suatu pelajaran yang penting dalam suatu keadaan dimana orang mungkin menganggapnya keadaan biasa saja keadaan sedang duduk-duduk bersama ya kan? kita duduk berkumpul bersama beberapa orang sahabat namun ternyata nabi tiba-tiba menyampaikan suatu faidah apa itu? faidah bahwa apa yang tampak dari penampilan mungkin merupakan tipu tipuan dan yang terbaik di sisi Allah adalah taqwa ya itu faidah yang disebutkan oleh nabi disini yang beliau sampaikan dalam keadaan yang tidak resmi kalau istilah kita non formal ya kan? tidak ada dalam bentuk majlis tahdith penyampaian ilmu hadith tidak ada dalam bentuk pengajian dan sebagainya tidak ya maka karena itulah para sahabat nabi senantiasa berhasrat untuk mendampingi nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan dalam kitab dari kitab sahib Bukhari kita akan dapatkan bagaimana imam Bukhari berdalil dari kejadian-kejadian seperti ini bahwa seorang alim atau mufti berfatwa di atas kendaraan ya ketika disanya dia berjawab ya dalam perjalanan dan sebagainya ya yang menunjukkan bahwa ilmu atau aktivitas apapun tidaklah menghalangi seorang dari mengambil ilmu dan mendulang faydah ya maka dimana kita bisa mengambil faydah kita ambil faydah itu ya al-hikmatu d'allatul mu'min hikmat adalah barang yang hilang dari kaum muslimin milik orang-orang muslim ya maka dimana mereka dapatkan mereka mengambilnya baik yang kedua yang kedua saya kira dipahami kejadiannya ya diambil dari keadaan bahwa Nabi menyampaikan ini kepada sahabat teman duduknya dan sahabat teman duduknya ini tentunya adalah orang yang berhasrat akan kebaikan sehingga ketika datang hikmat maka dia mengambilnya yang kedua jawazu istiftahil alimi jalsatuhu bisuali talamidihi bolehnya bolehnya seorang alim membuka majlisnya dengan bertanya bertanya kepada para muridnya bolehnya seorang alim membuka majlisnya dengan pertanyaan kepada para muridnya jelas ya disini kita dapatkan Nabi serta Merta langsung bertanya kepada sahabat yang di dekatnya ketika seorang lewat makanya menunjukkan bahwa bukanlah perkara yang aneh jika tiba-tiba seorang mudaris seorang guru begitu masuk kelas pertama kali yang dilakukan adalah tanya jawab ya bertanya kepada muridnya dan murid menjawab ya tidak lain tentunya ada hikmah ada tujuan dibaliknya ya apa tujuannya ya mudhakarah untuk mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan dan juga tasbih tul ilmi agar ilmu yang didapatkan juga menjadi kok kokoh ada pun Nabi disini ada pun Nabi apa tujuannya yang bertanya ada pun Nabi disini bertanya apa pendapatmu tentang orang ini apa yang diinginkan di Nabi ya bertanya untuk menarik perhatian ya sebab boleh jadi banyak orang yang lewat atau mungkin orang ini sudah sering lewat di hadapan Nabi tapi Nabi ingin kemudian memberikan faedah dari lewatnya orang tadi maka ia bertanya apa pendapatmu tentang orang ini pertama untuk menarik perhatian kedua untuk mengetahui pendapat sahabat tentang orang tadi ya Rasulullah ingin tahu apa pendapatmu tentang orang ini ya agar kemudian orang ini melihat dan mengkaitkan apa yang akan disebutkan nanti dari hikmahnya artinya adalah mungkin bagi Nabi adalah mungkin bagi Nabi untuk mengatakan kamu lihat orang yang tadi kemudian kamu lihat orang yang baru lewat ini sesungguhnya orang yang baru lewat ini lebih baik daripada yang tadi meskipun jumlahnya sepenuh bumi ya adalah mungkin bagi Nabi untuk menyebutkan ya kan tapi apa yang terjadi ketika disebutkan langsung seperti itu boleh jadi yang mendengarkan hikmah kurang perhatiannya dan dia tidak bisa melihat dengan jeli apa yang diinginkan dari perkataan Nabi yang dia tahu orang yang terakhir lebih baik dari orang yang pertama lewat ya kan begitu tapi ketika Nabi bertanya kepada dia orang ini menurut kamu bagaimana setelah itu lihat orang kedua ada penuh orang ini bagaimana menurut kamu maka tentunya orang ini punya pembanding orang pertama begini sifatnya yang terlihat orang yang kedua begini sifatnya yang terlihat kemudian dia mengambil kesimpulan dengan apa yang dilihatnya yang nanti ternyata Nabi sampaikan bahwa apa yang kamu lihat bukanlah hakikat bukanlah perkara yang sebenarnya maka dengan itu tentunya akan semakin terfahami pengajaran itu apabila datang dalam bentuk pertanyaan pertama pertama kalimat yukafi hadah jelas ya makanya kejuan Nabi untuk menarik perhatian dan agar kemudian sahabat yang ditanya ini tadi melihat dengan betul apa perbedaan antara dua orang tadi yang pastilah yang pastilah yang diinginkan adalah bahwa sahabat tadi melihat apa yang ada dari perbedaan antara dua orang tadi yang kemudian ia pun akan menetapkan hukum berdasarkan apa yang tampak tadanya dari sifat kedua orang tersebut ya kan ini hukum sementara yang kemudian Nabi akan jelaskan Nabi akan jelaskan bahwa apa yang terlihat bahwa apa yang terlihat dari sifat dan yang disimpulkan dari hukum ternyata tidak seperti yang disangka oleh sahabat tersebut ya yang kalau tidak ditanya kepada dia sejak awal maka dikhawatirkan itu lewat begitu saja lewat diri saya jadi tidak perhatikan sifatnya yang penting oh ini lebih baik daripada yang pertama ya yang ketiga Allah tidak melihat kepada wajah manusia suar wajah ya Allah tidak melihat kepada wajah manusia harta kedudukan dan nasab Allah tidak melihat kepada wajah manusia siapa yang ganteng siapa yang cantik tidak ya Allah juga tidak melihat kepada harta siapa yang kaya siapa yang yang miskin tidak juga kepada kedudukan siapa yang majikan atasan siapa yang bawahan tidak pula dengan nasab siapa yang keturunan Nabi siapa yang keturunan Abu Abu Jahal ya kan karena sesungguhnya inna kuramakum indallahi akkaku ya yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun boleh jadi nilai moyangnya orang yang jahat sebaliknya meskipun nilai moyangnya orang yang soleh tapi jika dia orang yang berpaling dari ajakan Allah berpaling dari syariat maka dia tidaklah berguna apa yang ada dari nasab dan keturunan yang di milikinya ya kan ya apa Rasulullah sendiri pernah menyuruh kepada keluarganya dan puak-puak dari golongan Quraish Ya Abbas Ibn Abdil Muttalib ya apa dia Wahai Abbas Ibn Abdil Muttalib La admi'anka minallahi syai'a aku tidak mampu membilamu di dalam Allah sedikitpun bahkan dia memanggil anaknya Ya Fatimah binti Muhammadin Wahai Fatimah binti Muhammad saluni min mali masyikti mintalah dari hartaku apa yang kau inginkan la admi'anku minallahi syai'a aku tidak mampu membilamu di sisi Allah sedikitpun ya jika itu disampaikan Nabi kepada anaknya siapa Fatimah apalagi kalau dia hanya anak 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 anaknya Fatimah ya yang dimanggakan sebagai keturunan Nabi sallallahu 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 maka apalagi sedangkan anak Rasulullah sendiri kata Nabi saya tidak mampu menjamin engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala apalagi jika penisbahannya bahwa dia keturunan Nabi tidak benar ya palsu ya karena ada nasab-nasab yang tidak benar dimisbahkan sebagai keturunan Nabi sallallahu 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 itu dibahas oleh Imam Syiuti dalam kitabnya yang khusus tentang keturunan Fatimah ya ala kulihal bahwa Allah tidak melihat kepada itu semua Allah melihat kepada dua hal saja apa itu? Allah melihat kepada dua hal saja apa itu? hati dan amal ya dalam hadis Aisyah Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kita dan itu terlibahas dalam bagian awal dari kitab Riyadus Salihin dimana dalam nuskah Imam Nawawi hanya disebutkan tetapi Allah hanya melihat kepada hati kalian yang ini akhirnya menimbulkan pemahaman yang seliru di kalangan banyak kaum muslimin yang penting hatinya katanya yang penting hatinya yang penting niatnya tidak benar memang niat penting tapi ada yang penting pula yaitu apa? amal perbuatan mutabatul rasul dan hadisnya jelas dalam rehat muslim bahwa Allah tidak melihat kepada wajah kalian tidak pula kepada tubuh kalian tapi melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian maka dua-duanya diukur dan karenanya ada dua timbangan timbangan zahir dan timbangan batin timbangan zahir adalah timbangan batin adalah innama la'malu bin niat ya duniat dan mutabatul rasul baik yang keempat adamul istihanati bil fuqara wal akhviya wal akhviya tidak menghinakan tidak menghinakan orang-orang yang miskin wal akhviya dan orang-orang yang menyembunyikan keadaannya akhviya menyembunyikan keadaannya ya akhviya dari kata khofi ya yaitu bahwa orang yang tidak menampakkan hakikat dirinya dari orang-orang yang miskin tetapi la yas'lunan nasa ilhata tidak minta-minta kepada orang tekathuran untuk menumpu harta ya sudah ada tapi masih minta atau mereka yang ya sabuhumul jahilu agniya minat ta'fuf ta'rifum bishimahum ya yang mereka bisankah oleh orang-orang yang jahil mereka orang yang berkecukupan ini akhviya akhviya ya bukanlah akhviya yang dimaksud orang yang menampakkan ketaatan namun menyembunyikan kemunafikan bukan itu orang munafi namanya ya bukan bukan akhviya yang dimaksud disini ya jadi tidak menghinakan al-fuqara orang yang miskin wal-akhfiya dan orang-orang yang lemah atau miskin tapi menampakkan dirinya tidak membutuhkan bantuan akhviya wal-akhiyya dan at-akhiyya itu orang-orang yang bertakwa farubba wahidin minhum khairun min min il ardi min ashabi sultani wa syaraf boleh jadi atau kebanyakan kebanyakan seorang diantara mereka dari yang fakir yang khafi lagi taqi ya orang yang miskin menyembunyikan keadaannya dan bertakwa ini mungkin atau banyak diantara mereka lebih baik dari sepenuh bumi sepenuh bumi dari orang-orang yang memiliki sultan kekuasaan wa syaraf dan kedudukan atau kemuliaan ya orang-orang yang terpandang ya ingat dalam hadis disebutkan apa khairun min min il ardi lebih baik dari sepenuh bumi subhanallah ya sampai sekarang jumlah penduduk penduduk dunia ini kan belum memenuhi dunia ya kan masih banyak karena tanah yang kosong bagaimana jika dia penuh dengan manusia dan ternyata orang itu adalah orang-orang yang dari syaraf yang mulia punya kekuasaan ternyata mereka tidak ada apa-apanya dibanding seorang yang fakir lagi khafi lagi taqi subhanallah ya menunjukkan kedudukan yang luar biasa dari orang yang bertakwa meskipun dia dalam keadaan tidak mampu dan tidak memiliki harta yang berikutnya adanya tingkatan diantara manusia dengan ketakuan adanya tingkatan diantara manusia dengan ketakuan ya menunjukkan bahwa ada ada tingkatan yang berbeda dan itu perkara yang wajar setelah kita mengetahui pula bahwa diantara diantara ahlul khair diantara orang-orang yang baik pasti ada tingkat tingkatan ya tilkar rusulu faddolna ba'duhum ada ba'dim itulah para rasul yang utamakan sebagian diantara sebagian yang lainnya ya kan dan karena itu ada darajat ada tingkatan-tingkatan di surga ya nas'ullah min ahliha semua kita beri orang-orang yang mendapatkannya amin yang berikutnya adanya dorongan untuk menikahkan orang-orang yang soleh lagi solehah ya dorongan untuk menikahkan orang-orang yang soleh lagi solehah walau kanu fukhara meskipun mereka orang yang miskin ya jadi jangan berputus asa ya kenapa karena mereka orang-orang miskin yang soleh justru mereka lah akifah mereka lah orang yang sepadan ya istilah kita pasangan serasi kenapa karena adanya din dan adanya akhlak fit dini wal wal khuluhi dalam agama dan akhlaknya ya dan itu tentu saja didapatkan dengan takwa didapatkan dengan takwa jadi dengan bekal takwa dan pakaian takwa saya kira jelas ya dari mana diambil ini dari keterangan ketika lewat orang yang miskin dan ditanya bagaimana tanggapan tentang orang miskin itu maka berkata sahabat dia orang miskin layak jika di jika ia melamar akan ditolak tidak akan dinyikahkan jika dia memberikan rekomendasi akan ditolak dan Nabi kemudian membalikkan mengatakan orang ini lebih baik dari yang yang pertama tadi lebih baik artinya apa ahlan lebih layak diterima artinya orang inilah yang harus masuk dalam daftar pertama dari orang-orang yang melamar bukan daftar tunggu tidak dia daftar yang diterima kenapa karena apa yang ada pada mereka dari din dan huduk maka berbual hatilah bagi orang-orang seperti ini tapi tentunya kita dalam was-was juga dan tidak boleh kita merasa bahwa kita terasa daripada tingkat yang layak untuk diterima lamaran lamaran kita karena semuanya kita penuh dengan kesalahan dan dosa kelalaian dan kealpaan semoga Allah mengampuni dan memaafkan jadi kalau begitu jelas pada kalimat Nabi hadha khairun hadha khairun itu itu sisi pendidilannya maka hadha khairun seolah Allah Mami mengatakan ini lebih layak diterima saya kira-kira ada bentuk dorongan bagi kaum muslimin untuk menikahkan orang-orang yang soleh maupun wanita yang soleha dan bahwa mereka meskipun miskin mereka awla mereka lebih utama untuk didahulukan dan mereka adalah padanan yang serasi akifah dari sisi agama dan akhlab yang berikutnya tidak ada nilai bagi adat yang berlaku tidak ada nilai bagi adat yang berlaku yang ia menyelisihi timbangan syariat tidak ada nilai tidak ada nilai bagi adat yang berlaku adat yang berlaku yang menyelisihi timbangan syariat apa maksudnya timbangan syariat dan apa maksudnya adat yang berlaku ya maksudnya begini adat kebiasaan manusia adalah mereka mengukur orang lain dengan penampilannya jika tampak dari penampilannya bahwa dia meyakinkan maka apapun yang dimintanya akan dikabulkan sebaliknya jika penampilannya tidak meyakinkan maka meskipun dia butuh dan sangat mengharapkan akan ditolak kenapa karena itulah orang lain manusia mengukur seseorang dengan penampilan maka nabi pertama kali bertanya kepada sahabatnya apa pendapatmu dan sahabat pasti akan menyampaikan apa yang ada pada kebiasaan manusia penilaian manusia secara apa yang tampak ya kan yang akhirnya kemudian nabi luruskan bahwa ketahui bahwa orang yang kedua jauh lebih baik daripada orang yang pertama ini menunjukkan bahwa dia adalah timbangan yang keliru timbangan yang keliru bahwa seperti yang kita sebutkan dalam surah munafikun Allah menyebutkan tentang sifat keadaan orang munafik bahwa orang-orang munafik ini jika engkau melihatnya akan menajubkan kalian jasad-jasad mereka penampilan mereka jika mereka berkata kalian akan mendengarkan ucapan mereka karena penampilan mereka yang begitu meyakinkan padahal apa kata Allah mereka adalah jubanak mereka penajud ya kata Allah la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana bin aw min warai judul tidaklah mereka berani memenangi kalian wahai nabi dari orang-orang munafik itu illa fi quran muhassana kecuali di negeri-negeri yang berbenteng-benteng itulah khaibar ya ada pun di minat terbuka mereka tidak berani mereka berani dibalik benteng awami warai judul atau dibalik dinding ya sehingga dia berlindung dan menyerang beda dengan orang-orang kafir quraish ya kan apa sempatnya orang-orang kafir quraish dalam perang badal perang uhud sebelum perang terbuka kalian terjadi dulu perang badal dan perang uhud sebelum perang terbuka kalian terjadi perang urat syarat atau perang bakso urat perang mubaraza duel dulu ya gak itu orang berani ya gak itu orang kafir quraish mereka berani maka pertama kali mubaraza perang duel dulu siapa yang paling berani diantara kalian maju hadapi orang paling berani diantara kaum muslimin saya cari si pulan saya cari si pulan itu orang berani padahal orang munafik enggak mereka berlindung dibalik dibalik dinding-dinding dan benteng-benteng mereka kan setelah itu melempar dari balik tembok subhanallah ya beda antara mereka dengan orang-orang kafir yang meskipun dia kafir tentu saja tapi ada pada mereka sifat kejantanan dan keberanian ya maka itulah sifat dari orang yang menipu penampilannya menipu ya maka kalau begitu al-urfus sa'id sekali lagi adat yang berkembang jika ternyata menyelisih ukuran syariat tertolak ya kan tertolak ketika dia membantah tanggapan dari sahabat dia mengatakan hadha khairun min mil'ir'adhi mitrihada orang yang miskin tadi jauh lebih baik meskipun sepenuh bumi orang yang pertama tadi subhanallah kemudian yang terakhir berbicara tentang orang yang tidak hadir orang yang sedang tidak ada di tempat ya jadi orang yang tadi lewat Nabi tanya kamu tahu apa pendapat tentang orang yang tadi lewat itu ya maka disini Nabi bertanyakan orang yang telah berlalu tadi tidak hadir lagi agar manusia mengetahui perkaranya atau agar manusia mengetahui hawa apa takut dari bahaya dan kejadian orang tersebut tidaklah dihitung tidaklah dianggap dari bentuk gibah yang terlarang menceritakan aib yang diharamkan ya meskipun ini juga membongkar aib seseorang membongkar hakikat dan menilai orang lain ya dan biasanya menilai orang lain setelah dia tidak ada disebut apa gibah jangan saling mengibah kata Allah tetapi karena ada sayedah dibaliknya apa itu agar orang manusia tahu hakikat orang ini dan akhirnya mereka pun waspada dari bahaya dan kejelekan orang tersebut yang penampilannya mungkin menipu sehingga disangka orang yang yang baik maka ini bukan gibah yang diharamkan gibah al-ja'izah gibah yang dibolehkan ya karena tujuan yang yang baik dari memperingatkan manusia dari kejelekan orang yang penampilannya menipu tadi wallahu'alamu besob ya ibarat kita istilahnya apa orang yang tenggelam kapalnya maka telang maka ketika datang bertamu ke tempat orang lain dan sebagainya maka tetangga jika tahu orang itu berbahaya disampaikan ya bahwa orang tadi itu berbahaya atau bahwa orang ini atau di telpon pak ada tamu tak itu orang ini suka menipu dan sebagainya maka ini bukan termasuk gibah yang terlarang bukan kenapa karena untuk memperingatkan manusia tentang hakikat orang tadi dan kejelekannya agar kemudian diwaspadai dan diterhindar dari kejelekannya tidak terikut dalam kejelekan orang tersebut maka ini bukanlah perkara yang dikatakan gibah yang diharamkan Wallahu'alam Insya'al baik demikian hadis yang kedua dalam bab keutamaan orang-orang yang lemah dari golongan kaum muslimi kita masuk kepada hadis yang ketiga ya Qadhafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Amal Al-Fatih 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 F características Fikente Al-Fatih Fimat Al-Fatih Al-Fatih Aer Junjali Sampai jumpa. dari Nabi s.a.w bahwa beliau bersabda bertengkarlah surga dengan neraka menunjukkan bahwa surga dan neraka akan saling berbicara diantara mereka dan ini bukan perkara yang aneh bagi Allah dan dia termasuk perkara gaib yang wajib kita imani tanpa membagaimanakannya maka dikesulukan bahwa surga dan neraka berdebat maka berkatalah neraka di dalamku dalam neraka ada jabbarun orang-orang yang sunang-unang yang memaksa dan orang-orang yang sombong dan berkata surga di dalam surga di dalamku ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin diantara mereka baik saling berdebat ini adalah saling membanggakan jadi masing-masing mereka surga maupun neraka menyebutkan dari orang yang menjadi penghuni mereka dan membanggakan orang-orang yang ada di dalamnya kita tahu bahwa pastilah diantara penghuni neraka ada orang-orang yang miskin pasti tidak pasti ya kan tidak semuanya orang kaya tetapi bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kaya dan banyaknya mereka adalah wanita dan bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong lagi semena-mena ada pun surga kita pun yakin pasti pasti ada diantara orang-orang kaya yang menjadi ahli ahli jannah ya diantaranya adalah sahabat jalil pendagang yang berhasil Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman bin Auf bin Auf ya dia dari penghuni surga disebutkan hadis yang 10 orang yang dikatakan baginya surga ya tetapi sekali lagi kedua makhluk Allah ini surga dan neraka hanya menyebutkan orang yang paling mereka andalkan diantara penghuni mereka ibaratnya kalau kita saling membanggakan yang kita sebut secara paling tidak yang paling kita andalkan meskipun boleh jadi ada juga yang lain ya misalnya saya punya murid atau seorang guru punya murid ya maka dia tanya misalnya mana murid-muridmu ini yang reingin satu terus ya bukan berarti yang lain bukan muridnya tidak tapi dia banggakan yang bisa diandalkan maka demikianlah surga dan neraka maka neraka membanggakan orang-orang jabbarin wal mutakabirun jabbarun wal mutakabirun orang-orang yang sombong lagi semena-mena adapun surga membanggakan orang-orang yang lemah lagi miskin dan ini syahidnya menunjukkan bahwa du'afa'un nas wa masakinuhum merupakan suatu bentuk ke keutamaan ya sebab kalau tidak surga tidak akan membanggakannya jelas ini ya ini syahidnya ya faqadallahu baynahuma ketika keduanya saling membanggakan ini maka Allah menetapkan hukum dan memutuskan dan Allah adalah hakim yang paling paling adil maka Allah mengatakan innaki aljannatu rahmati sesungguhnya engkau surgaku sesungguhnya engkau surga aljannatu rahmati adalah rahmatku arhamu bikiman asyau yang aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dan engkau sesungguhnya wahai neraka adalah adabku aku pun menyiksa siapa yang aku kehendaki denganmu walikilaikuma alaiya mil'uha dan bagi kalian berdua alaiya wajib bagiku mil'uha untuk memenuhinya ya maka Allah adalah hakim yang adil maka Allah tetapkan bahwa rahmatku aku khususkan bagi orang-orang yang aku rahmati sebaliknya neraka aku khususkan bagi orang-orang yang celaka lagi binasa itulah orang-orang yang aku siksa maka kemudian Allah bersumpah bahwa Allah akan memenuhi surga dan neraka dengan penghuninya itulah sebuah Allah dalam surah as-sajada aku akan penuhi kata Allah surga dan neraka dengan jinn dan manusia seluruhnya dan janji Allah pastilah terjadi sehingga disebutkan dalam ayat yang lain bagaimana Allah ketika surga terus diisi dengan orang-orang yang salih maka demikian pula neraka terus dia minta pada hari kami bertanya kepada neraka sudah kau penuh maka berkata neraka masih ada tambahan lagi ya menunjukkan bahwa neraka luas dan dia terus dahagalan haus untuk menyiksa orang-orang yang ingkar hingga disebutkan dalam hadis yang sahih hatta yada'u rabbahu qadamahu hingga Allah menetakkan kakinya ke neraka sayanzawi ba'aduha ba'adhan maka merapatlah atau ya setelah kita penyak yanzawi maka merapatlah ba'aduha ba'adhuha neraka itu faqalat maka berkatlah neraka qattun qattu 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 sudah cukup sudah cukup sudah cukup ya itulah janji Allah ya bahwa Allah akan memenuhi surga dan neraka dengan ahlinya dengan orang yang berhak mendapatkannya na'udu billahi min zalik subhanallah menjauhkan dari adat neraka amin saya sekiranya jelas hadisnya sekali lagi bahwa yang menjadi daril dari hadis ini adalah pada kalimat ya bahwa surga dan neraka saling berdebat dan saling membanggakan apa yang ada pada mereka dan ternyata surga membanggakan diri dengan adanya orang-orang khakir dan orang-orang miskin dari golongan manusia yang menjadi penghuninya yang menjadi penghuninya ya baik sekian itu sisi pendapatan dari hadis ini kita lihat faydah yang lain yang disebutkan dari syekh dari hadis ini baik kita lihat faydah yang pertama kesempurnaan ilmu Allah kesempurnaan ilmu Allah yang Allah mengetahui ma yakunu apa yang akan terjadi kaifayakun bagaimanapun kejadiannya bagaimanapun kejadiannya ya mengetahui apa yang telah terjadi itu pasti adalah sifat Allah ya mengetahui apa yang sedang terjadi pastilah sifat Allah ya manusia pun mungkin mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi tetapi apa yang akan terjadi bagaimanapun kejadiannya maka dia adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya kan baik yang berikutnya dan hadis ini secara zahirnya secara yang tampak bahwa Allah telah menjadikan pada surga dan neraka Allah telah menjadikan pada surga dan neraka tamizan pembeda pemisah ya pembeda tudrikan ibihi yang keduanya dikenal diketahui dengannya ya ibaratnya dia ciri khusus dan sifat utama ya dia adalah apa yang diandalkan dan di utamakan tadi ya fataha jata maka keduanya pun berdebat wakana lahuma qawla dan keduanya pun benar keduanya benar wakana lahuma dan adalah keduanya berkata maksudnya bukan sekedar berkata bahwa keduanya perkataannya benar ya perhatikan konteksnya pada ikhwa yang lain ya kalau kita artikan letter like wakana lahuma kaula dan adalah bagi keduanya perkataan maksudnya apa ya bahwa keduanya benar maksudnya ya bukan keduanya bicara tidak itu perkara yang jelas keduanya berbicara ya tapi maksudnya keduanya berkata dan keduanya menang ya keduanya dibenangkan oleh Allah seperti istilah begini dua orang bertengkar datang kepada seorang kaudi maka berkata kaudi lakal kaud ini menyampaikan keberatannya misalnya ya atau pengakuan hidup barang itu milik saya ya buktinya adalah ini 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 halibi saya ini 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 maka si b mengatakan tidak itu barang saya buktinya adalah begini 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 maka berkata berkata bagimu wahai b al-kawl artinya apa yang dimenangkan adalah si si b itu uslupnya itu ungkapan yang digunakan lakal kawl fi hada al-amar ini perkataanmu dalam perkara ini artinya kamu yang menang dalam hal ini dalam kasus ini kau yang dimenangkan ya maka maka keduanya menang artinya keduanya benar keduanya mengatakan mengatakan apa yang benar bahwa tajabur wat takabur tajabur wat takabur sifat menindas ya berbuat semena-mena dan sombong adalah sifat penghuni neraka ya dan sebaliknya lemah lagi miskin adalah sifat penghuni surga ya maka keduanya benar baik yang berikutnya beda yang ketiga at-tawadu'u lillahi wa hafdul jannahi lil mu'minin sababun fi rahmatillahi wa dhukulil jannah tawadu' ya bersikap rendah hati kepada Allah tawadu' ya menundukkan diri kepada Allah wa hafdul jannah serta lembut kepada manusia hafdul jannah tidak sombong ya kepada orang-orang beriman ingat tawadu' tawadu' apa lawannya apa lawannya antunimnya tajabbur ya kemudian khafdul jannah tawadu' 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 ya ada pun khafdul jannah tajabbur memaksa' ya menindas tidak khafdul jannah khafdul jannah berarti bersikap lembut ya tidak sombong ya merendahkan diri atau merendahkan bersikap rendah hati kepada manusia ya maka tawadu' lillah wa khafdul jannah lil mu'minin tawadu' kepada Allah serta tidak sombong tidak bersikap angkuh kepada manusia orang-orang beriman merupakan sebab untuk meraih rahmat Allah dan masuk ke surganya sebab untuk meraih rahmat Allah dan masuk ke surganya yang keempat al-kibru wal-bataru tarikun ilan-nar sebaliknya al-kibru wal-batar kibru sombong wal-batar angkuh sombong juga sama ya walakun nabi menjelang al-kibru sombong itu kata biwa al-kibru batarul haq wa gantun nas ya sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia ya dan didahulukan batarul haq didahulukan bentuk kesumbungan menolak kebenaran karena dia lebih berbahaya lebih berbahaya dibanding menghinakan manusia menghinakan manusia dia juga dosa besar ya meremehkan orang lain itu juga termasuk dosa besar tetapi lebih berbahaya lagi jika dia adalah bentuk pengingkahan akan kebenaran sehingga siapapun yang menyampaikan dia kebenaran akan ditolaknya akan ditolaknya na'udhu billahi mindari karena itu nabi mendahulukan batarul haq sebelum gantun gantun nas jelas ya baik jadi kibar wal batar ya sombong dan menolak kebenaran adalah jalan menuju surga na'udhu billahi ahfan neraka jalan menuju neraka yang kelima jantun jantun daru rahmat daru rahmat Allah ya rahmat bin man yasha bin awliyaihi wa naru daru adabi yuadibu biha man yasha min adaihi bahwa jantun adalah kampung rahmat Allah sedangkan sebaliknya neraka adalah kampung adab Allah Allah merahmati dengan surganya dan mengadab dengan nerakanya na'udhu billahi min an-nar yang berikutnya ahaku man qabah bin al-khusum biadli wallah yang paling layak untuk memutuskan diantara perselisihan atau diantara orang yang berselisi secara adil adalah Allah subhanahu wa sallam oleh karena itu Allah diberi nama al-hakim atau al-hakim ya yang benar al-hakam ya al-hakam ya ada seorang sahabat namanya Abu Shurey Abu Shurey ya dia dipanggil Abu'l-hakam dia dipanggil Abu'l-hakam maka berkata Nabi al-hakam huwa Allah hakam itu adalah Allah subhanahu wa sallam maka berkata dia ya Rasulullah sesungguhnya saya adalah orang yang biasa mendamaikan diantara orang yang berselisi karenanya saya disebut Abu'l-hakam maka kemudian Nabi bertanya pada dia adakah ibnun kamu punya anak adakah waladun kamu punya anak kata sahabat 6 li shurey wa fulan wa fulan wa fulan kata Nabi wa ayuhum akbarhum siapa yang paling ayuhum akbarhum siapa yang paling tua diantara mereka siapa yang paling tua kata Abu Shurey shurey kata Nabi fa'anta Abu Shurey fa'anta Abu Shurey menunjukkan bahwa al-hakam nama Allah dan ketika Nabi mendapatkan bahwa orang ini disebut hakam karena dia dulu sering mendamaikan yang ini menyamai dan menyerupai nama Allah maka Nabi perintahkan untuk merubah namanya dan dikirim nama dengan nama kun kunmiah menunjukkan kunmiah bisa jadi nama bisa jadi nama dan bahwa kunmiah diambil dari nama anak yang paling tua anak yang paling tua yang terakhir yang terakhir Allah menciptakan bagi surga dan neraka penghuninya masing-masing dan semuanya memiliki penghunian penuh yang terakhir jawazun munadarah wa annaha masyru'atun li idhaharil haq wa izhaqil batil dibolehkannya perdebatan atau diskusi itu boleh bukan perkara yang terlarang ya tetapi tentunya dengan syarat bahwa dia disyariatkan li idhaharil haq untuk menambahkan kebenaran wa izhaqil batil dan untuk memusnahkan kebatilan ada pun sekedar liuqal anna hu'alim bahwa dia seorang alim dibilang dia alim atau pandai berdebat atau kuat hujahnya atau bahwa dia hebat dan cermat dan sebagainya maka dia adalah bentuk ya yang mengantar kepada kesembungan perpecahan dan perselisihan ya ada pun dalam rangka menambahkan haq dalam rangka mengusnahkan kebatilan dalam rangka mengulang-ulang ilmu mudaqaratul ilmi maka dia adalah bentuk yang disyariatkan dan Allah telah menjadikan supaya bentuk dakwah ya wa jadil hum billati ia ahsan udu'u ila sabili rabdika bil hikmah wal ma'iratil hasana wa jadil hum billati ia ahsan ya tapi sekiranya demikian eee selamat menikmati ya sudah baik sekiranya sambil disini pembahasan kita masih tersisa beberapa hadis lagi sekutar masalah bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari golongan kaum muslimin mungkin bagus kalau ada pertanyaan satu satu pertanyaan sebelum kita menutup pembahasan kita membahas bahwa kita jangan melihat melihat keseluruhan dari sosialnya jangan melihat luar tapi ketika kita menasihati orang yang pahjur saya peratalan dia yang selanjutnya bilang jangan melihat luarnya lihat luarnya bagaimana untuk menasihati orang seperti itu bertanya yang bisa khusus pada orang-orang tadi bisa juga diperluas jadi kesannya ada kontradiksi tadi Nabi menjelaskan bahwa yang kesannya bahwa janganlah melihat kepada apa yang tampak dari luar saja ya kan itu kesannya kan begitu pertanyaannya sementara dalam keterangan yang lain kita dapatkan bahwa kita menghukumi seseorang berdasarkan apa yang tampak ya kan begitu itu secara umum kalau yang khusus tadi pertanyaannya bahwa kita ketika akan menasihati seorang yang berbuat sajir misalnya berbuat maksir kita ingatkan dia ya dia mungkin akan berhujah dengan kita dengan alasan ini kan luarnya jangan lihat luarnya lihat dalamnya artinya yang penting hati saya begini ya maka bagaimana jika mereka berdari juga bahkan mungkin dengan hadis ini untuk kemudian tidak diingkari tidak dilarang dan sebagainya maka kita sebutkan tadi bahwa jawabannya bisa khusus bisa umum ya atau yang khusus dulu bahwa sesungguhnya dia adalah bentuk ihtijat atau bentuk berhujah yang tidak pada tempatnya kenapa ketika dia berhujah yang seperti itu bahwa ini kan yang luar kelihatannya saya geng tapi ingat ini lebih bersih daripada seorang alim katanya misalnya dari seorang zuhud maka kita bawakan dia dengan hadis nabi selesai ya tentunya jika dia menolak atau apa kita sampaikan dalam bentuknya menjelaskan hadis ini tapi intinya dasar kita adalah hadis nabi tadi dua-duanya haruslah lurus jika hatinya betul baik maka pastilah akan melahirkan perbuatan yang baik pula ya karena itu ada hadis nabi ala imna ala imna jasadi mudgah hidha saluhat saluhal jasad kulluh hidha fasad al-jasad kulluh ala ya jadi kalau begitu hatinya baik dalam hadis apa bahwa pastilah juga amal perbuatannya akan baik pula selesai dia kan selesai yang khusus yang umum sekarang bahwa tadi dikatakan jangan lihat zuhirnya jangan lihat yang rampak ya sedangkan keterangan hadis yang lain misalnya hukumi berdasarkan apa yang tampak bahkan nabi mengatakan wahisabuhum Allah perhitungan mereka itu di sisi Allah secara batin maka jawabnya tidak ada yang kontradiksi disini tidak ada sejalan ya ada pun maksud bahwa jangan lihat penampilan luarnya ya maksudnya janganlah kita hanya sekedar menimbang dengan apa yang tampak dari luar saja tapi ketahuilah pula dan pelajarilah apa yang ada dalam di dalamnya dalam hatinya yang tampak dari perbuatan dan sifat sifatnya artinya bahwa jangan melihat dan mengukur dari satu kali menatap saja dari apa yang tampak itu karena terkadang ternyata dalamnya rusak yang pasti akan tampak itu pula pada perbuatannya yang yang lain cuman yang ini sekarang belum tampak kata kasarnya begini ya seorang yang berdandan dengan dandanan yang bagus misalnya ya maka pertama kali yang terlihat kata orang pandangan pertama bahwa dia orang yang hebat tetapi jika hatinya ternyata dia orang yang keropos itu akan tampak dalam perbuatannya nanti ya ketika ada sesuatu kejadian dan sebagainya serta berarti merangis merong-merong dan sebagainya dan sebagainya ya tampak oh hatinya ternyata kredil ya jiwanya lemah ternyata hanya penampilannya yang hebat ya dari mana kita tahu bahwa hatinya kredil jiwanya lemah kita tidak mungkin mendalamin hatinya kan karena urusan hati urusan Allah tapi apa yang tampak dari perbuatannya yang lain dari pandangan ketiga keempat atau ke seratus baru kelihatan ada pandangan pertama tidak maka hati-hati dengan cinta pandangan pertama ya baik itu maksudnya disini ya ada pun bahwa lihat apa yang ada dalam hatinya dan bahwa apa wahisamu Allah bahwa perhitungannya di sisi Allah dari perkaraan yang berakhirnya tadi yang berakhirnya tadi kita mengatakan ya kita bawakan dia dengan hadisat yang lebih masuk tadi ya ala inna fagjasadi nubah ya bahwa jika hatinya betul baik maka pasti akan tampak pula dari amal perbuatannya ya jadi kalau begitu kita mengukur orang dengan timbangan dohi dan timbangan batin dan timbangan batin tentunya tidak mungkin menyelami hati seseorang kata Nabi ini aku tidak diperintahkan untuk menguak hati manusia tidak kata Nabi tetapi kita hukum dari apa yang tampak dari uca ucapan dan perbuatannya secara keseluruhan bukan apa yang tampak dari pandangan sekilas ya atau dari lirikan dari lirikan mata tidak tapi apa yang tampak dari kenyataan orang itu dalam kehidupannya ya Umar bin Khattab ketika dalam satu perkara dia akan mengajukan satu keretapan maka dia minta saksi maka dia diajukanlah seorang saksi maka berkata Umar bin Khattab bagaimana dia siapa sahabatnya bagaimana dia orang yang adil adil orang yang adil kata Nabi apakah engkau pernah bersama dia dalam safarnya kamu dekati dia dalam safarnya tidak apakah engkau senantiasa bersama dia dalam marahnya tidak kamu tidak kenal kalau begitu kamu hanya kenal sepintas saja sehingga kau bilang dia orang adil tapi engkau belum pernah menyertai dia dalam perjalanan dan perjalanan adalah bentuk yang mengukur seseorang apakah dia seorang yang adil atau tidak ya maka Umar bin Khattab mencari korina yang lebih kuat melihat apa yang lebih kuat dari perbuatan seseorang untuk dihukumi akan ada dalam hakikat orang tersebut ya maka ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan insya Allah antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa kita hendaklah menghukumi orang dari apa yang zahir apa yang tampak ya kan dan itu berarti bukan berarti kita mengabaikan apa yang ada dalam hati seseorang sebaliknya bahwa apa yang ada dalam hati pastilah akan menampakkan hasil dalam perilaku dan perbuatan makanya sejarah insya Allah wa Allah wa'ala 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 assuruh ikhwan bid'in alhamdulillah alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan kita dengan babu fadli ba'fatil muslimin wal fuqara il khamilin bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fakir yang diabaikan dan kita memasuki pada hadis yang ke 255 hadis yang 255 dari hadis Abu Hurairah r.a berkat Imam An-Nawiyah r.a wa'an Abu Hurairah r.a 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 dari Nabi s.a r.a bersadda inna hu laya'ti yawman qiyamah au inna hu laya'ti rajul samin al-azim sesungguhnya akan datang ar-rajul samin al-azim seorang laki-laki yang gemuk lagi azim besar ya azim lagi besar dan besar disini bisa saja besar dalam arti postur dan perawakan ya penegasan dari kata as-samin yang gemuk lagi besar boleh juga berarti azim e'i zuhuman zilatin orang yang punya kedudukan orang yang punya kedudukan awdu hasabin punya apa apa pangkat ya innahu laya'ti rajul samin al-azim sesungguhnya akan datang seorang laki-laki yang gemuk lagi besar yaum al-qiyamah pada hari khamat nanti yang tidak akan sederat di sisi Allah sayap dari nyamuk sayap dari nyamuk muttafakun alaihi hadisnya muttafakun alaihi ta'if ikhwan ibadin warahmat warahmat sesungguhnya hadis yang ke-295 ini agak menyimpang dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh imam an-nawi dengan bab yang kita bahas yaitu bab penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin serta orang-orang fakir yang diabaikan yang diabaikan hanyalah sempurna keterkaitan antara hadis dengan bab jika kita melihat mafhum atau pemahaman yang kita dapatkan dan kita simpulkan dari hadis hadis ini ya hadisnya menerangkan kepada kita bahwa sungguh akan datang di hari kiamat nanti seorang yang gemuk yang besar besar dalam arti postur tubuhnya atau besar dalam arti kedudukannya namun orang yang besar ini di sisi di sisi Allah tidak akan seberat tidak akan seberat sayap dari nyamuk tidak akan seberat sayap dari nyamuk maktumnya akan datang orang yang besar tetapi karena dia kecil di sisi Allah bahkan timbangannya tidaklah seberat sayap dari nyamuk yang begitu tipis dan ringan begitu tipis dan ringan ya itu makna yang kita dapatkan mantuknya demikian pemahamannya artinya bahwa kita tidak bisa menganggap remeh orang yang kecil ataupun orang yang nahif yang kurus atau orang yang kecil tidak bisa sebab boleh jadi dia lebih besar kedudukannya lebih baik posisinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau begitu ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang fakir atau orang yang lemah tetapi dengan syarat takwa dengan syarat takwa taib saya kira jelas hadisnya dan ini adalah salah satu hadis Nabi yang berkaitan tentang perkara gaib tentang perkara gaib bahwa akan datang di hari kami maka kita masuk kepada faidah yang dibawakan oleh Syekh Salim Al-Hilali dan beliau menyebutkan dua faidah faidah yang pertama kata beliau qimatul insan harga seorang manusia nilai seorang manusia bi'ilmihi watakwahu dengan ilmu dan ketakwaannya dengan ilmu dan ketakwaannya la bisyaklihi wajismihi bukan dengan syakal perawakan wajismi dan tubuhnya yaumal qiyamah itu di hari kiamat nanti ya dan ini menunjukkan kepada cikta tidak bolehnya kita memperolak-olak dan merendahkan seorang mu'min yang mungkin apa yang tampak dari posturnya dari tubuhnya tampak aneh dan janggal atau mungkin tampak padanya ada bentuk-bentuk yang mungkin dia kemudian dihinahkan orang maka tidak benar ya Abdullah bin Nasud radiyallahu ta'ala anhu saat kala ia berjalan maka tersingkaplah betis beliau oleh tiupan angin ya maka terlihatlah betisnya yang kurus betisnya yang kurus ya maka sebahagian orang menecehkan betis tersebut mengatakan begitu kurusnya betis itu maka Nabi mengingatkan dan memperingatkan sahabatnya yang hadir ketika itu mengatakan lah ya indallah sesungguhnya betis ini di sisi Allah asqalu yawmal qiyabati min uhud min debeli uhud dia lebih berat dari gunung uhud ya kita dapatkan betis yang kecil ternyata bisa lebih berat daripada daripada gunung uhud juga ada faedah yang lain yang sayang sekali Syekh tidak sebutkan disini faedah tentang masalah almizan timbangan ya timbangan di hari kemat nanti bahwa dalam akhir ahli sunnah wajamah dia kini adanya almizan adanya timbangan di hari kemat nanti yang dia memiliki walahu kafatan dan dia punya dua neraca dua neraca ya maka dan lisanan dan juga punya dua lisan dua tangkainya ya dan dua neracanya ya itu akhirah ahli sunnah dan bahwa dalam akil ahli sunnah wal jamaah seperti yang jelas diwajikan oleh ibn Uthaymin dalam kitabnya isyarah apa luma'atul luma'atul izaqat ya isyarah luma'ah ya syekh ibn Uthaymin menulis kitab luma'atul izaqat disyarah oleh syekh ibn Uthaymin dalam syarah yang belum dilakukan bahwa akil ahli sunnah tentang wajam adalah bahwa akan ditimbang hari kemat nanti amal perbuatan amal perbuatan dan orangnya ya jadi bukan hanya amal yang ditimbang tetapi juga orangnya dan tentang amal perbuatan akan ditimbang ini perkara yang diingkari oleh jahmiah dan mu'tazilah dimana mereka menganggap aneh karena amal perbuatan kata mereka abstrak tidak mungkin ditimbang tapi ini adalah bafil ya yang berkata akil ahli sunnah wal jamaah wal biarlah ditimbang amal itu dan alhamdulillah bagi Allah merubah sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang konkret sesuatu yang ada yang mungkin untuk ditimbang ya wallahu'ala wussab tetapi yang kedua juga bahwa ahli sunnah menetapkan akan ditimbang pula orang per orang di antara ini adalah hadis yang tadi tersebutkan dimana nabi menyebutkan tentang betis Abdullah bin Masrud bahwa dia lebih berat dari gunung gunung Uhud ya demikian pula ada di sini ya bahwa orang yang gemuk tadi akan ditimbang akan ditimbang dan dia tidaklah seberat sayap nyamuk tidaklah seberat sayap nyamuk menunjukkan bahwa memang orang pun akan ditimbang nantinya orang pun akan ditimbang ini yang syekh tidak sebutkan fedahnya ya fedah yang pertama tadi bahwa nilai seseorang dengan ilmu dan takwanya bukan dengan apa jesatnya posturnya maupun cycle atau dengan jisimnya dengan tubuhnya yang kedua bahwa al-ibrah dasar dan patokan kita dalam menilai seseorang adalah dengan dengan maqayish asyari'iyah dengan ukuran-ukuran syari'iyah seorang diukur baik seorang diukur dermawan seorang diukur soleh semua dengan apa maqayish asyari'iyah dengan ukuran-ukuran syari'iyah labis tasawurat bukan dengan gambaran tasawurat rasa'an atau persangka'an al-basyari'iyah manusia dan itulah kita ingatkan berkali-kali keterangan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang menunjukkan kepada kita tidak boleh mengukur seseorang dengan apa yang tampak semata yang dengannya kita mengabaikan apa yang menjadi hakikat ya dua sayedah ini disebutkan oleh Syekh Salim al-Hilali dan dengan itu beliau mencukupkan keterangan tentang hadis yang ke-255 ini tetapi kita tambahkan tadi satu sayedah lain apa tadi bahwa ya bahwa manusia akan ditimbang bersama amalannya di hari kiamat nanti di hari kiamat nanti baik hadis yang berikutnya hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah Rasulullah wa ta'ala'an wa ta'ala'an wa ta'ala'an wa ta'ala'an anna imra'atan kanat takumul masjid tentang seorang wanita bahwa seorang wanita dia takum menyapu masjid tukangisul masjid ya aw rajul aw syaban atau seorang pemuda yang dia biasanya menyapu masjid ya ada keraguan dari perawi ada keraguan dari perawi apakah dia laki-laki atau dia seorang wanita dan dengan dalil bahwa dia seorang wanita menunjukkan bolehnya wanita menyapu masjid oke bolehnya tentang menyapu masjid juga ada keterangan lain yang dibawakan oleh para ulema seperti bolehnya wanita tidur di masjid wanita juga boleh tidur di masjid ya tentang kisah seorang wanita yang dia hijrah ke Madinah masuk Islam ya yang dulunya dia adalah Buddha yang kemudian dia dimerdekakan dan dia sebagai tanda syukur akan kemerdekaannya yang datang karena terlepasnya dia dari bentuk apa tuduhan ada kisah tentang seorang wanita yang dia dahulunya muda kemudian dia suatu saat menemani anak majikannya berjalan-jalan dan adalah anak majikan ini mempunyai selendang atau kalung dari emas yang berwarna merah ya jadi selendang yang ada emasnya ya berwarna merah kemudian suatu ketika selendang tersebut hilang maka dituduhlah bahwa sang Buddha yang mencurinya maka mereka pun mencari kebahagiaan tubuh sang wanita tersebut hingga ketika mereka hendak membuka afwan kuburnya ya membuka kemaluannya dengan alasan untuk mencari barang yang hilang tersebut ya maka sang Buddha memohon kepada Allah ya Allah jika saya dibebaskan diselamatkan dari kedoliman ini maka saya akan hijrah kepadamu maka serta-merta ada burung hudaya yang membuang selendang tersebut di tengah-tengah orang-orang yang siap untuk melucuti pakaiannya maka serta-merta ada tuduhan dan kemudian setelah dia merdeka maka dia pun kemudian hijrah ke Madinah maka adalah dia sering mendendarkan sebuah syair ya dia mengatakan dan pada hari selendang merah ya adalah dari bentuk keajaiban menurut kita sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dari negeri yang kafir ya maka dia sahabiah yang kemudian menuntut ilmu bersama para sahabat yang lainnya dan dia menginap di masjid dia menginap di masjid ya sehingga ada riwayat bahwa dia menemani wanita yang menyapu masjid ini juga atau dialah jangan-jangan wanita yang menyapu masjid itu ada keraguan antara para ulama ya Allah menunjukkan wanita boleh bermalam atau diam di di masjid ya menunjukkan menjaga fitnah dan adat-adatnya atau dia seorang laki-laki penguda maka Nabi suatu ketika mencari maka Nabi bertanya tentang orang-orang tersebut atau tentang laki-laki yang menyapu masjid tadi karena tidak ada maka para sahabat mengabarkan dia telah wafat dia telah wafat maka Nabi bersabda apakah apakah kalian tidak mengabarkan kepada aku apakah apakah kalian tidak mengabarkan kepada aku maka seolah-olah para sahabat menganggap remeh keadaan atau perkara wanita tersebut ya menganggap remeh kematiannya tentunya juga karena menganggap remeh kedudukannya perempuan biasa yang suka menyapu masjid atau laki-laki yang hanya kerjanya membersihkan masjid maka maka ditunjukkanlah kepada Nabi oleh mereka para sahabatnya maka Nabi pun mensolatkan wanita tersebut dimana di kuburnya ya Nabi mendatangi kuburnya kemudian surat ya kemudian dia berkata ini bukanlah dari perkataan Nabi dia mudraj perkataan perkataan sebagian perawi dan sebenarnya yang dikeluarkan oleh imam Bukhari muslim mutafak alaihi itu hanya kalimat itu hadisnya ada pun kalimat selanjutnya dia adalah perkataan dari sahabit al-bunani mudraj dari perkataannya bukan dari perkataan Abu Hurairah bukan pula perkataan Nabi s.a.w. dikatakan disana bahwa inna hadir kubur mamlu'atun dolmatan ala ahliha bahwa kubur-kubur ini dia penuh dengan kegelapan penuh dengan kegelapan bagi penghuninya wa inna Allah ta'ala yunawwiru halahum disalati alihim dan tesebunyi Allah akan menerangi kubur-kubur itu bagi mereka dengan salatku atas mereka dengan salatku atas mereka ya ini bahwa salat Nabi menyebabkan kubur-kubur itu bercahaya tetapi ingat dia ada perkataan sahabit al-bunani sehingga disebutkan bahwa dia tidak marfu kepada Nabi s.a.w. hadisnya tentunya syahidnya yang berkata dengan bab adalah pada kalimat ya faka'annahum saggaru amraha aw amrahu pada kalimat bahwa mereka tidak mengabarkan berita kematiannya kepada Nabi karena menganggap kecil menganggap remeh wanita atau laki-laki tersebut maka ternyata Nabi memperingatkan mereka bahkan Nabi minta ditunjukkan kuburnya dan Nabi mensolatkannya Nabi mensolatkannya maka solatnya Nabi ada dua faidah pertama doa Nabi kepada wanita tersebut dan yang kedua peringatan akan kedudukan wanita tersebut di sisi Rasulullah s.a.w. dan tambih peringatan bagi yang lainnya bahwa tidaklah layak mereka menganggap remeh wanita tersebut ya baik ada pun faidah dari hadis mulia di tikul hadis tersebut keutamaan membersihkan masjid wa izalatil awsakhi minhu serta membersihkan kotoran dari masjid serta mengambil pembantu bagi masjid tersebut tukang membersihkan masjid atau yang lain takmir atau penjaga masjid jadi keutamaan membersihkan masjid dan membersihkan kotoran yang ada di masjid serta mengangkat orang yang membersihkan dan mengurus masjid mengurus masjid bahkan tentang membersihkan masjid maka janganlah dianggap membersihkan membersihkan kotoran yang banyak ya membersihkan kotoran yang banyak sesungguhnya kotoran sekecil apapun membersihkan darinya telah mendapatkan pahala dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah lalu kita bahas ketika Allah mengatakan sampai kotoran kecil kotoran kecil seperti batu atau remahan kecil yang dia dikeluarkan dari dari masjid ya menunjukkan bahwa membersihkan masjid meskipun kotoran yang kecil darinya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah menampakkan perbuatan itu kepada Nabi menunjukkan dia amal yang mulia ya kemudian 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 itihaz khadiman mengambil khadim orang yang mengurus masjid diambil dari keterangan bahwa wanita yang tadi menyapu masjid ini kerjanya itu membersihkan ya subhanallah kemudian yang kedua saya ada yang kedua semangat Nabi akan umatnya semangat Nabi terhadap umatnya semangat apa maksudnya ini bukan sekedar semangat 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 untuk memberikan kebaikan ya dan juga pertanyaan beriau sual sualihi anhum beliau bertanya kepada tentang parasalatnya watafakudihi lahum bahkan dia menanyakan tafakud fukudan artinya hilang kehilangan ya fa tafakud orang yang mencari akan sesuatu yang hilang sebelumnya ada tapi kemudian hilang maka adalah kebiasaan Nabi bertanya mana si pulan dimana si allan dan sebagainya ya maka pertanyaan beliau tentunya dalam rangka ingin mengetahui keadaannya apakah dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan sakit ya oleh karena itu perkara yang baik pula bagi kita untuk menanyakan dan saling meningatkan saudara kita bahwa si pulan sakit perlu kita jenguk si pulan mengalami musibah perlu kita hibur ya karena itu pun akan membantu saudara kita untuk meringankan apa yang ada pada dia serta membantu saudara yang lain untuk mendapatkan pahala dengan menjenguk dan menghibur saudaranya ya yang ketiga ada kesederhanaan nabi tawabuhnya hatta anhu yasadullaha hingga ia meminta kepada Allah al-khadim pembantu jika dia wanita maka berarti dia menyapu masjid khidmahnya dalam menyapu membersihkan masjid maka nabi doakan kepada Allah dengan sholatnya kalau dia laki-laki berarti dia sadiq nabi mencari yang mana dia menunjukkan dia biasa bersama nabi biasa bersama nabi maka ini menunjukkan tawabuh nabi berbeda dengan orang-orang yang punya kedudukan atau orang-orang yang telah mendapatkan tangkat dan golongan dimana mereka terhadap pembantu apa lagi misalnya pembantu dia tidak cari atau dia tidak tanyakan keadaannya demikian pula temannya demikian pula temannya maka kata sheikh demikian pula seharusnya sepatutnya bagi para pemimpin untuk senantiasa memperhatikan rakyatnya senantiasa menanyakan keadaan rakyatnya bahizina hajatihim ya senantiasa mencari akan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya amirina ala saddi' uratihim dan berusaha untuk menutup aurat ya kekeliruan dan kesalahan dari rakyatnya ya jadi bahwa daripada tawabu nabi maka dia pun menanyakan pembantunya atau orang yang mungkin dianggap peremih oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang berikutnya yang keempat jawazu ikhbari man yahumuhu amral insani bimautihi bolehnya mengabarkan bolehnya mengabarkan kepada orang yang penting baginya akan kematian orang tersebut artinya bolehnya mengabarkan kepada orang yang berkepentingan akan kematian seseorang ya jawazu ikhbari jawazu ikhbari man yahumuhu amrul insani bimautihi bolehnya mengabarkan kepada orang yang memiliki kepentingan akan seseorang tentang kematiannya artinya dalam hal ini rasulullah memiliki kepentingan dengan sang wanita atau laki-laki yang menyaku masjid kenapa dia memberikan masjid maka dengan itu ketika dia wafat harusnya nabi dikabarkan nah bentuk pengkabaran ini tidaklah termasuk bentuk na'yu bentuk menyemarkan kematian yang terlarang karena ada bentuk menyemarkan kematian yang terlarang dan telah saya bahas dulu dahulu ada pun mengabarkan berita kematian kepada orang yang membutuhkan kabar itu membutuhkan kabar itu ada kepentingannya akan berita tersebut maka dia boleh hukumnya boleh dan tidak dianggap dari bentuk na'yu yang dilarang ada pun na'yu yang dilarang adalah mengabarkan kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaan dan kedudukannya hatta kepada orang yang tidak berkeben kepentingan misalnya seperti dikabarkan di surat kabar atau di media elektronik ataupun yang lainnya tidak ada kepentingannya ada pun bahwa jika orang berkepentingan orang yang berkepentingan maka boleh atau untuk diselapkan diselenggarakan juga bahkan hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk mengabarkan kepada orang yang bisa menyelenggarakan jenazah tadi sesuai dengan sunnah karena hukumnya fardu kifayah dan tidak akan mungkin diselenggarakan tanpa adanya berita akan kematiannya yang berikutnya fardu syuhudi solat jenaizi ahlil khair fardu syuhudi keutamaan menyaksikan atau menghadiri solat jenazah orang-orang yang soleh fardu syuhudi solat jenaizi ahlil khair keutamaan menyaksikan atau menghadiri solat jenazah orang yang soleh dari mana diambil faidahnya ini ya kesolehannya dari penyelung masjid tentunya tapi keutamaan menghadiri kesolehannya kesolehannya adalah karena menyambung masjid sekarang keutamaan menghadiri solat jenazah orang yang soleh ya apa ini fadalluhu fadalluhu fasalli alihim ya itu kenyataan bahwa nabi mengajak para sahabatnya untuk mensolatkan wanita tersebut ya sebab kalau tidak bukankah cukup jika nabi sendiri atau dua tiga orang sahabatnya tapi ini tidak nabi mengajak para sahabatnya yang lain untuk solat bersama beliau mensolatkan wanita tersebut ya makanya menunjukkan kepada kita keutamaan menghadiri solat orang-orang yang soleh mana wajibnya tentunya wajib disolatkan baik dia soleh atau tidak dan untuk soleh tentunya lebih setegas lagi tetapi ingat wanita ini telah disolatkan wanita ini telah disolatkan oleh para sahabat hanya saja mereka tidak mengawalkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka setelah dikabarkan nabi maka beliau pun solat dan memanggil para sahabatnya memanggil para sahabatnya menunjukkan menghadiri jenazah orang yang soleh adalah utama pula meskipun seandainya sahabat yang lain tidak ikut tidak apa-apa tidak apa-apa seperti kejadian najashi ya ketika dia wafat ketika dia meninggal maka nabi berdiri setelah solat dan mengatakan innahu qadnata al-abdus soleh fi ghair ardikum setelah mati seorang hamba yang soleh bukan di negeri kalian ini artinya di negeri asing yaitu di hadshah maka nabi memperintahkan untuk solat faharaju ila al-musallah maka mereka pun keluar di musallah di tanah lapang dan solat ghair jenazah untuk najashi najashi maka disana Rasulullah mengajar para sahabat dan mengabalkan kuala para sahabat sehingga mereka berangkat ini menunjukkan mensolatkan orang yang soleh juga adalah satu ke khutaman meskipun dia orang yang soleh yang mungkin diampaui dari Allah dan telah dihadiri pula orang yang soleh itu nabi bahkan pemimpin orang-orang yang soleh tetap kita dapatkan para sahabat menghadiri menunjukkan ke utamanya dan nabi mengajak mereka yang berikutnya jawazu solatil jenazati liman lam yusalli alaiha walau ba'da dafni bolehnya mensolatkan jenazah bagi orang yang belum mensolatkannya meskipun setelah dikuburkan jadi intinya bahwa bolehnya mensolatkan jenazah setelah di setelah di dikubur boleh tapi itu bagi orang yang sudah yang belum mensolatkan demikian kata syekh disini itu bagi orang yang belum mensolatkannya walau mensolat tetapi kita ingat bahwa wanita tersebut telah disolatkan wanita tersebut telah disolatkan sehingga ada kemungkinan yang hadir diantara mereka juga telah mensolatkan wanita tersebut sebelum dikuburkannya dan ini tidak mengapa sebenarnya tidak mengapa diantara yang dipakai dalam masalah ini adalah dan ini dipakai tadi oleh Imam Ibn Hajar hadir ini dalam sahib sahib Bukhari Al-Habib menyebutkan faedahnya bahwa diantara faedahnya bolehnya jenazah disolatkan lebih dari satu satu kali oleh satu orang lebih dari satu satu kali tetapi beliau memberikan batasan bahwa yang memimpin sholat kemudian adalah orang yang baru yang belum mensolatkannya sebelumnya Wallahu'alam yang berikutnya doa Rasulullah kepada kaum muslimin adalah cahaya dan barokah doa Rasulullah kepada kaum muslimin adalah cahaya dan barokah baik ya tentang cahaya dan barokah itu jelas sekiranya tapi kaitannya dengan hadis makanya dipertanyakan karena dia perkataan dari sahib Al-Bunani Al-Bunani Wallahu'alamun Sob Al-Mukafatu Biddu'a Al-Mukafatu Biddu'a Membalas kebaikan dengan doa ya dari memerintahkan kepada kita untuk membalas kebaikan Man sona ilaika ilaika ma'rufan badang siapa buat kebaikan kepadamu Fakafi'uhu maka balaslah dia dengan ke kebaikan pula dan kebaikan ini luas ya membalasnya bukan berarti kita diberikan bantuan sejumlah uang kita pun nantinya membalas dengan uang yang sama tidak ya Fakafi'uhu umum walasilah dia meskipun hanya dengan doa maka disini nabi membalas jasa baik dan amal soleh dari wanita yang menyapa mesin tersebut dengan apa dengan sholat sholat dinazah beliau mendoakan wanita tersebut ya maka ini bentuk mukafa' bidua membalas dengan doa tadi ini kita inginkan kepada ikhwah ya karena mungkin keadaan kita lalai kita lupa ya dalam acara-acara makan-makan ya atau dalam acara-acara yang lainnya dimana kita seseorang berbuat baik kepada kita maka jangan lupa meskipun tidak harus dijaharkan ya kan tapi jangan lupa untuk mendoakan dalam hati kita atau mengucapkan kepada ikhwah kita jazakumullah khair atau mendoakan dengan doa yang disyaratkan Allahumma iman ata'amana wasimman saqana atau wakilat makanan ataupun yang lainnya ya termasuk dalam makanan walimah makanan walimah sebenarnya kita atau kanan kita setelah setelah walimah langsung bubar misalnya ya lupa doa ya ya maka sesungguhnya kita mendoakan ya demi samping doa barakatullah ulaka yang mungkin akan disebutkan nanti pada petanya yang akan datang yang terakhir la yajuzu ihtiqarul akharin tidak boleh merendahkan orang lain awit tahwini min sya'nihim atau awit tahwini min sya'nihim atau merendahkan kedudukan mereka lijah li makanan karena ketidaktahuan kita akan kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak boleh menghinakan tidak boleh meremehkan orang lain meskipun tampak dari perawakannya kelihatan dari keadaannya bahwa dia orang yang remeh maka tidak boleh kenapa karena boleh jadi orang yang kita remehkan ini adalah orang yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita ingat kejadian Abdullah Umar bin Khattab oleh Abdullah wa ta'ala ketika dia menjadi khalifah maka ketika dia melakukan ibadah haji hadirlah pula salah seorang diantara gubernurnya maka berkata Umar kepada gubernurnya tersebut siapa yang engkau angkat jadi penggantimu disana dimaksudkan fulan minal mawali si fulan yang dia dari budak yang telah dimerdekakan kata Umar minal mawali masa orang dari budak yang kamu angkat sebagai pemimpin penggantimu ya kata tapi terseru ya saya angkat dia karena dia aktaru hizan di Al-Quran dia orang yang paling banyak yang padahal Al-Quran maka berkata Umar sadaqah Rasulullah telah benar Rasulullah ketikanya bersabda inna allaha rafa bihalal kitabi hakuwaman wa yabau bihi al-akharin Allah mengangkat dengan Al-Quran ini segolongan orang dan merendahkan pula orang yang lainnya ya maka orang tidak bisa kita ukur hanya dengan apa yang tampak dari keadaannya apa yang terlihat dari bentuk tubuhnya tubuhnya kita harus senang biasa mengukur seseorang dengan timbangan syariat dengan timbangan syariat ya dan itu adalah perkataan dari manusia yang tahu mengatakan juga kata beliau jika jika kau melihat orang berjalan di atas air terbang di udara maka jangan kau benarkan hingga kamu melihat ikutannya kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam baik selesai kira disini pembahasan kita adalah perkataan dari ikhwah dari dua hadis yang kebawah ini adik sallallahu yang susah itu datang itu datang atau dia bersalah di kuburannya atau yang yang bagus perkataan yang bagus sekali hadis yang kedua tadi menunjukkan kepada kita atau hadis yang kedua tadi menunjukkan kepada kita bolehnya dan disyariatkannya mensolatkan jenazah meskipun telah dikuburkan jadi kalau begitu benar jika seorang anak misalnya terlambat datang dan ketika dia tiba ternyata jenazah orang tua yang telah dikuburkan maka dia boleh datang disyariatkan dan baginya boleh baginya untuk datang ke kubur orang tuanya dan kemudian sholat mensolatkan sholat jenazah ya dalil ini merupakan dasar untuk hal itu karena asal dari perubatan nabi adalah asal dari perubatan nabi adalah untuk dicompok dan dikiru bukan pengkhususan disana ya bukan khusus untuk nabi tidak ya boleh ada pun sekarang kalau dia tidak sempat datang sama sekali apakah dia sholat gaib atau kalau dia terlambat agak lama misalnya dua atau tiga hari mungkin lebih enak kalau dia sholat gaib saja yang kira-kira persis pada waktu sebelum dia dikuburkan maka bolehkah dia sholat gaib maka disini ada permasalahan kenapa karena sebagian ulama berpendapat sholat gaib tidaklah disyariatkan kecuali bagi orang-orang yang meninggal orang muslim yang meninggal bukan di negeri kaum muslimin bukan di negeri kaum muslimin mereka mendapatkan kepada hadis yang berikutnya sebutkan tentang kumatian najashi dimana nabi mengatakan inna akhakum an abduh salih mata di ghairi ardhikum bahwa saudara kalian seorang hamba yang soleh meninggal bukan di negeri kalian dan mata di ghairi ardhikum dijadikan dasar oleh shaykh al-bani bahwa sholat gaib hanya disyariatkan bagi orang yang meninggal di negeri kafir dan tidak disyulatkan tidak disyulatkan apapun kalau di negeri kafir dan kita yakin bahwa disyulatkan oleh kumuslimin yang ada disitu maka tidak disyulatkan apalagi kalau dia meninggal di negeri muslim tidak disyariatkan ini pendapat shaykh al-bani ada pun pendapat imam ahmed dia mengatakan sholat gaib disamping seperti yang tadi meninggal di negeri kafir juga berlaku bagi orang yang meninggal di negeri muslim namun dia lahuyadun al-muslimin dia punya jasa terhadap kaum muslimin apakah dia seorang alim seorang yang seri dermawan dan sebagainya yang dia punya kerudukan di kaum muslimin maka dia boleh disyulatkan dengan sholat gaib sekalipun sholat gaib sekalipun itu mendapat imam imam ahmed tetapi dari keterangan yang tadi berarti bahwa tidak disyariatkan tidak disyariatkan bagi sang anak untuk melaksanakan sholat gaib lebih baik dia tunda saja nanti setelah dia tiba baik dua atau tiga hari sekalipun nanti kemudian dia sholat jenazah di kubur orang tuanya tersebut wallahu'alaum bissab ya baik sudah lagi ya baik kita cuba sampai sini masih tersiswa beberapa hadis seputar bab tentang kotaman orang-orang yang lemah dari kaum muslimin yang benar adalah Allah yang selesai dari syaitan Allah berhasil berhasil subhanakallahumma wabiham la'i 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 la'i